Intro Kisah ini diambil menurut buku sejarah Babat Tanah Sudha atau Babat Tanah Cilbon Karya Pangeran Sulaiman Sulendra Ningrat Atau dikenal dengan nama Mama Leman Beliau merupakan putra dari ulama guru besar Tarekat Satariah Beliau sempat menjabat sebagai ketua umum lembaga kebudayaan sewilai 3 Cilbon Sebagai pemegang dan penanggung jawab tentang sejarah asli di Cilbon Konon menurut salah seorang muridnya bahwa Sang penulis ini yaitu Pangeran Sulendra Ningrat tersebut Bisa berkomunikasi secara langsung dengan Pangeran Cakrabuana Atau Mbah Kuhu Cilbon Yang menceritakan tentang kisah asli tentang sejarah Cilbon ini kepadanya Dan semua karya yang beliau hasilkan Berdasarkan kisah asli sejarah Cilbon yang sebenarnya Wallahu'alam bisawa Diceritakan pada saat di Mesir Syekh Syarif Maulana Hidayatullah Atau Kanjeng Sunan Gunung Jati Sebelum menjadi wali Allah sedang membaca kitab usul kalam di perpustakaan Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa Walaupun pada kenyataannya Rasulullah SAW sudah wafat Tetapi gusi Allah maha kuasa atas segala sesuatu Maka dengan izin Allah bukan hal yang tidak mungkin Jika ada orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah Sekalipun beliau telah tiada Semua semata-mata karena kehendak Allah SWT Seperti pada saat Rasulullah masih hidup Dan melakukan perjalanan Isra' Miraj Maka baginda Rasulullah bisa bertemu dengan para nabi terdahulunya Yang sudah wafat Penjelasan menurut kitab usul kalam tersebut Membuat Kanjeng Sunan Gunung Jati merenung Dan merasakan betapa rindunya beliau kepada leluhurnya Yaitu Labi Muhammad Rasulullah SAW Maka beliau sangat berkeinginan untuk bertemu Dan berguru kepada Rasulullah SAW Syekh Syarif Maulana Hidayatullah Yang merupakan keturunan Rasulullah yang ke-22 ini Akhirnya keluar dari penjimatan atau dari perpustakaan Dan menghadap ibundanya yaitu Kanjeng Ratu Rara Santang Atau Syarifah Mudaim Sambil bersimpul penuh hormat kepada ibunya Lalu Kanjeng Sunan Gunung Jati berkata Duhai ibu mohon izin dan restu ananda Hendak berguru kepada Kanjeng Rasulullah SAW Ananda hendak mencari dimanapun sekiranya beliau berada Kemudian sambil tersenyum lembut Sang ibunda yaitu Ratu Rara Santang Atau Syarifah Mudaim ini berkata Nakma sayang putraku Seyogianya engkau telah tahu bahwa baginda Rasulullah SAW Sudah wafat Bahkan kau adalah keturunannya yang ke-22 Maka sebaiknya bergurulah kepada para kiai dan awliya yang kau sukai Janganlah engkau mencari sesuatu yang sudah tiada Namun rasa penasaran dalam hatinya yang kian meraja Setelah mempelajari kitab usul kalam tersebut Membuat Syekh Syarif Hidayatullah Memutuskan untuk pergi mencari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW Maka tepatnya pada tanggal 5 Bulan Jumadil tahun 1466 Masehi Beliau mohon pamit kepada ibu danya Dan pergi mengembara guna mencari petunjuk dan keajaiban Agar bisa bertemu dan berguru kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW Sang ibunya yaitu Kanjeng Ratu Rara Santang atau Syarifah Mudaim Merasa sangat sedih setelah ditinggal oleh putra kesayangannya Ia membayangkan saat masa kecil Syarif Hidayatullah Yang begitu cerdas dan sangat berbakat dalam mempelajari berbagai macam ilmu Khususnya tentang ilmu agama Islam Beliau sering melamun memikirkan anaknya yang tengah mengembara Setiap saat ia berdoa kepada Gusti Allah SWT Agar senantiasa menjaga dan melindungi anaknya selama dalam perjalanan dimanapun ia berada Sampai pada suatu malam Kanjeng Ratu Rara Santang atau Syarifah Mudaim Bermimpi bertemu dengan suaminya Yaitu Sultan Mesir yang pada saat itu sudah wafat Sultan Mesir suaminya ini berkata Wahai Adinda Syarifah Mudaim Janganlah engkau bermuran duja Ikraskanlah dan percayakanlah semuanya hanya kepada Allah SWT Bukankah dulu kau sering berdoa kepada Allah Ingin memiliki putra yang kelak menjadi wali Allah Yang sangat unggul di alam semesta ini Mudah-mudahan karena perihal inilah Putra kita bisa menjadi unggul seperti yang kau inginkan Maka teruslah berdoa dan memohon kepada Allah SWT Begitu terbangun dari tidurnya Maka Syarifah Mudaim tertegun dan teringat tentang impinya tersebut Lalu beliau langsung bertobat kepada Allah Dan senantiasa memuji kemahkuasaan sang maha pencipta Dikisahkan Syah Syarif Maulana Hidayatullah Sedang mengembara menempuh perjalanan Naik gunung dan turun gunung Masuk hutan dan keluar hutan Di tenang perjalanan Syah Syarif Maulana Hidayatullah Bertemu dengan seekor naga yang sangat besar Yang melingkar menghalangi perjalanannya Kemudian naga itu berkata Wahai manusia muda Engkau ini siapa? Dan apa yang kau inginkan? Sehingga engkau menemuiku di sini Lalu Syah Syarif Maulana Hidayatullah menjawab Wahai sang naga Aku adalah putra Mesir Aku berkeinginan hendak berguru Kepada baginda Rasulullah SAW Dan engkau naga Kenapa engkau tidak sama dengan ular yang lainnya? Engkau ini bisa berbicara bahasa manusia Lalu sang naga itu berkata Saya bernama Yamrika Saya ini berasal dari neraka Sejak zaman Nabi Sulaiman AS Saya mulai tinggal di bumi Jika engkau hendak bertemu dengan Rasulullah SAW Maka kau jangan meneruskan perjalananmu ke Mekah atau Bina Tapi jika engkau bersungguh-sungguh Maka berjalanlah ke arah barat Menuju pulau Meceti Di sanalah kau akan menemukan petunjuk Dan ini saya hadiahkan untukmu Cupu Manik Jika di Trawang akan mengetahui hal-hal yang gaib Dan bisa berhasil untuk pengobatan segala macam benduk penyakit Bahkan orang yang sudah wafat sekalipun bisa dihidupkan kembali Kemudian cupu manik itu diterima oleh Syah Syarif Maulana Hidayatullah Dan mematuhi petunjuk naga yang bernama Yamrika ini Kemudian beliau pamit dan meneruskan perjalanannya ke arah barat Sesampainya di pinggir pulau Meceti Syah Syarif Maulana Hidayatullah bertemu dengan seorang pendeta Yang bernama Ki Pendeta Ampini Kemudian sang pendeta ini berkata Wahai anak muda siapakah anda Dan apakah yang anda cari disini Syah Syarif Maulana Hidayatullah menjawab Saya ini adalah putra Mesir Nama saya Syarif Hidayatullah Saya berkeinginan hendak berguru kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW Kemudian sang pendeta ini berkata Apakah kau belum tahu bahwa Nabi Muhammad SAW Sudah wafat berabad-abad yang lampau Sebaiknya bagaimana jika kita berjiarah ke makam Nabi Allah Sulaiman AS saja Yang berada di pulau Meceti ini Syah Syarif Hidayatullah berfikir sejenak Dan tidak ada salahnya jika berjiarah ke makam Nabi Sulaiman AS Yang merupakan salah satu urusan Allah pada zamannya Maka beliau mengikuti saran pendeta Ampini ini Dan berjalanlah mereka berdua mencari Makbaroh Nabi Sulaiman AS Tidak lama kemudian Datanglah ular naga yang sangat besar Menghalangi perjalanan mereka Sang pendeta merasa ketakutan dan berkata Hidayatullah ada naga yang sangat besar Daya upaya apa yang akan kau lakukan Kemudian Syah Syarif Maulana Hidayatullah Mendekati naga tersebut dan berkata Wahai sang naga Saya harap Anda minggir memberikan kami jalan Saya adalah putra Mesir Dan tidak berjiarah ke makbaroh Nabi Allah Sulaiman AS Sang naga ini ternyata bisa berbicara bahasa manusia Dan menjawab Wahai orang muda Saya izinkan kau melintasi jalan ini Tetapi saya meminta air susu yang sangat banyak Nanti jika saya sudah meminumnya Dan merasa kenyang Maka dari telinga saya akan keluar sesuatu seperti lawe atau kante Maka ambillah itu Karena bisa berguna untuk penolak bala dan keselamatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton